Pemirsa pemulangan warga Indonesia yang terjebak perang di Ukraina terus dilakukan. Belasan warga negara Indonesia akhirnya dapat dipulangkan Senin kemarin setelah melalui proses panjang. Tiga pekan pasca invasi Rusia ke Ukraina, belasan warga negara Indonesia akhirnya dapat tiba di tenang air dengan selamat melalui Bandara Soekarno-Hatta. 12 warga negara Indonesia dan 1 WNA yang merupakan keluarga tiba. 9 diantaranya pekerja migran, 1 mahasiswa, 2 anak-anak, dan 1 WNA. Mereka telah melewati rangkaian panjang untuk bisa kembali ke Indonesia yang dilakukan pemerintah. Selain itu, 9 anggota PMI yang sempat dikirim ke Ukraina juga tiba di tenang air. Total 93 WNI dan WNA yang dievakuasi dari Ukraina ke tenang air pada tahap pertama sebanyak 80 orang dan Senin kemarin sebanyak 13 orang. Masih ada WNI yang memilih tetap tinggal di Ukraina dalam pengawasan Kemenlu.